Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman dari Bandara Juwanda Surabaya hari ini kita mau review parfum ya spesial sekali review parfumnya di Bandara ini tadi saya sambil menunggu pesawat Lion Air penerbangan Surabaya Makassar saya barusan dan sholat subuh dan saya pakai parfum parfumnya beberapa kali sudah saya review yaitu misik Toharoh dari Surati hari ini saya ingin cerita ke kalian kenapa parfum misik Toharoh ini menjadi parfum yang sangat diminati termasuk parfum yang favorit paling banyak dicari dan di channel saya termasuk video yang viewsnya paling banyak ketika saya membahas misik Toharoh ini dia alasannya kenapa dia misik Toharoh menjadi parfum favorit Oke teman-teman yang pertama kenapa misik Toharoh ini menjadi favorit karena tentu saja misik Toharoh ini menjadi parfum yang disebut oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah kemudian menjelaskan salah satu fungsi parfum misik yaitu untuk bersuci pada ahwat pada perempuan ketika seorang muslimah selesai dari masa datang bulannya Rasulullah kemudian mengajarkan untuk bersuci mensucikan dirinya dengan menggunakan misik Toharoh walaupun parfum ini bukan parfum yang asli dan ini parfum nabati artinya buatan dari tumbuh-tumbuhan tetapi bagaimanapun misik ini juga bisa digunakan untuk bersuci walaupun para ustad ahli parfum mengatakan bahwa parfum yang nabati seperti misik Toharoh dari Surati ini tidak bisa digunakan untuk area dalam jadi hanya digunakan untuk daerah luar karena kalau digunakan di daerah dalam bisa menyebabkan iritasi atau rasa seperti terbakar jadi parfum ini tetap bisa digunakan untuk bersuci setelah seorang muslimah selesai datang bulan maka gunakan parfum ini untuk berwangi-wangi khususnya untuk para umahat yang sudah menikah gunakan parfum ini untuk membahagiakan suami untuk menyenangkan suami dan ini adalah sunnah yang sangat luar biasa seorang perempuan memakai wangi-wangian untuk membahagiakan suaminya Masya Allah itu alasan pertama kemudian alasan yang kedua teman-teman parfum ini termasuk parfum yang lembut yang gampang disukai oleh banyak orang seperti kita tahu orang-orang pada umumnya menyukai parfum yang wangi tetapi lembut menyukai parfum yang harum tetapi tidak terlalu kuat atau nyegrak baunya dan inilah yang ada di parfum misik Toharoh parfumnya lembut tetapi harum dan tidak menyakiti hidung jadi teman-teman yang suka parfum harum lembut silahkan dicoba parfum ini parfum yang sangat nikmat dari surati kemudian alasan yang terakhir adalah entah kenapa kemudian parfum misik Toharoh ini gampang disukai oleh laki-laki dan perempuan ketika saya bergaul dengan parfum sering nyoba parfum parfum itu selalu punya fansnya masing-masing beberapa parfum disukai perempuan tidak disukai laki-laki beberapa parfum disukai laki-laki tetapi tidak disukai perempuan misik Toharoh itu yang luar biasa dia disukai laki-laki dan dia disukai perempuan ajaib sekali itulah tiga alasan teman-teman kenapa kemudian misik Toharoh ini menjadi parfum yang sangat diminati menjadi parfum favorit dan kemudian ketika saya membahas di channel youtube saya menjadi video yang sangat diminati dan viewsnya banyak sekali buat kalian pecinta parfum khususnya parfum Arab tidak sah rasanya kalau kalian belum memiliki misik Toharoh di koleksi anda ya tentu sebagai catatan misik Toharoh ini pemakaiannya berbeda dengan parfum-parfum lainnya agar memunculkan kesan yang wow pesan yang enak banget ada caranya khusus untuk misik Toharoh ya bagaimana caranya ada di channel ini silahkan dicari di search cara penggunaan misik Toharoh terima kasih teman-teman sudah nonton video saya spesial sekali dari Surabaya Bandara Juanda doakan mudah-mudahan perjalanan saya lancar dan terus nikmati parfum-parfum yang enak sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh בarakatuh mempunyai fuguh